Pemirsa kesebelasan Persiraja mengalahkan tim tamu PSMS Medan 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Harapan Bangsa Longraya pada Jumat malam. Gol tunggal Persiraja dicetak oleh Miftahul Hamdi. Persiraja Bandar Aceh menurunkan pemain terbaiknya di awal pertandingan persahabatan menghadapi PSMS Medan. Tidak ketinggalan triu pemain asing Van Der Lee, Bruno Dibal, dan Adam Eter juga diturunkan sebagai starting tim lantak laju. Pertandingan babak perdana baru berlangsung 10 menit, tendangan jarak dekat Miftahul Hamdi berhasil membuat Persiraja memimpin dengan skor 1-0. Di babak kedua, pertandingan semakin seru dengan sejumlah serangan berbahaya dan peluang yang diperoleh kedua tim. Walau laga persahabatan, namun suhu pertandingan cukup hangat hingga wasit beberapa kali mengeluarkan kartu kuning. Hingga akhir pertandingan, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persiraja Bandar Aceh. Kesiapan pemain hari ini sudah kita lihat, ini kan friendly atau uji coba, ini kita tidak fokuskan ke tim inti, tapi ada sisi sisipan. Jadi kita lihat hari ini kita, hari inilah kita bentuk tim inti yang mana yang layak masuk inti. Jadi yang turun pertama itu belum tentu inti, belum tentu inti. Inilah yang kita harap pelatih bisa menilai yang mana yang layak main intinya, hari inilah kita lihatnya. Kerinduan masyarakat Bandar Aceh untuk menyaksikan laga tim kesayangannya terlihat dengan sekitar 15.000 penonton yang hadir. Ini patut disekuri karena artinya adalah masyarakat ini sangat haus, ingin melihat kecilannya bagaimana. Kerinduan terhadap hiburan, kerinduan terhadap kecilannya berjaya di Aceh. Pada ahad besok, Persiraja akan memenuhi undangan pertandingan persahabatan melawan Semen Padang. Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.